Pihak kepolisian mendirikan 34 pos pantau PSBB dan 3 titik sekat kendaraan dalam rangka larangan mudik. Razia terus dilakukan di perbatasan Jakarta-Bekasi, tepatnya di kawasan Kalimalang. Warga yang kedapatan hendak mudik diminta memutar balik kendaraan. Satu persatu mobil dan motor ini dihentikan petugas. Razia mudik di perbatasan Jakarta-Bekasi terus diperketat, salah satunya di kawasan Sumber Arta Kalimalang, Bekasi-Paharat. Razia digelar untuk mengantisipasi warga yang hendak mudik di tengah larangan mudik saat COVID-19. Jika kedapatan melanggar, para pengendara diminta untuk putar balik ke arah Jakarta. Selama operasi ketubat jaya, pihak kepolisian telah mendirikan 34 pos pantau PSBB dan 3 titik sekat kendaraan dalam rangka larangan mudik. Wilayah kota Bekasi yang berbatasan, baik itu dengan Kabupaten Bekasi, kemudian dengan Jakarta Timur dan Bogor, itu secara keseluruhan ada 34 titik. Kita juga menempatkan pos pantau di wilayah tersebut, sehingga diharapkan secara keseluruhan ini bisa mempapar seluruh wilayah kota Bekasi. 232 personal diterjunkan untuk menjaga pos pantau dan titik sekat hingga 7 hari setelah Idul Fitri. Petugas juga akan mengawasi jalur tikus yang rawan dilewati para pemudik. Dari Jakarta, Davi Pratama, Guntur Julkarnadi, Yudi Permana, AINews, laporkan.